Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Masakan Mama Ina Kali ini Mama Ina mau masak kue mangkok mekar Ini nanti tanpa cetakan Langsung kita akan cetak di cup-cup puding Jadi lebih simple Tidak perlu kita keluarkan dari cetakan Kalau mau untuk jualan Sekalian tempat cupnya Untuk bahan-bahan sudah saya siapkan Ini ada 110 gram tape singkong Yang sudah saya lumatkan Lalu kita menggunakan 170 gram tepung beras 40 gram tepung terigu 150 gram gula pasir Air 290 ml Kemudian baking powder 1 sendok teh Kalau kita menggunakan baking powder Yang double adding Bisa menggunakan setengah sendok teh saja ya Kemudian ada 1.4 sendok teh garam Dan ragi instan atau pernipan Kita gunakan 1 sendok teh Di sini yang kita sisihkan untuk baking powdernya Kita gunakan setelah adonan sudah mau Kita kukus ya Caranya juga sangat mudah Cukup kita campur saja semua bahan Kita siapkan tempat Lalu terlebih dahulu Kita masukkan gula pasir Serta tape Gula pasir Tape Dan ragi Kita masukkan di awal raginya Biar cepat larut ya Ini masih bagus Baru saya buka dari kemasannya Jadi tidak perlu dibikin biang Langsung saja kita masukkan 1 sendok teh Kemudian kita tambahkan sedikit saja air Ini air suhu ruang Kita aduk sampai gulanya larut terlebih dahulu Dan tape kita tekan-tekan Biar lebih hancur lagi Nah setelah gula sudah mulai larut Dan kelihatan tape-nya sudah lebih halus Kita masukkan tepung beras Serta tepung terigu Lalu kita tambahkan airnya kembali Kita aduk lagi Ini kita larutkan dulu ya Tidak perlu ditambahkan air dulu Kalau kental seperti ini mudah larutnya Nah ini adunan sudah lumar ya Kemudian kita tambahkan sedikit garamnya tadi Dan kita masukkan sisa air Lalu aduk kembali sampai benar-benar merata lagi Nah setelah benar-benar merata Muncul gelembung terus pecah Seperti ini Kita akan tutup adonan Menggunakan plastik web Ataupun pahain bersih Kemudian kita istirahatkan Selama 1 jam Tergantung cuaca ya Nah ini bunda setelah kita istirahatkan Selama 1 jam Kue mangkoknya Sudah mengembang bagus banget Kita aduk dulu Seperti ini ya Sudah sangat bagus Kemudian saya akan masukkan Bagging powdernya Kita masukkan 1 sendok teh Kita aduk sampai tercampur dengan baik Kemudian adonan saya akan bagi dua Saya akan tambahkan ke warna hijau Serta merah Kita bagi dua ya bund Kita taruh langsung aja di gelas takar Biar mudah untuk kita tuang ke cetakan Atau ke cupnya nanti Kita tambahkan ke warna hijau Dan juga merah Kemudian kita sisihkan dahulu Untuk cupnya kita olesi dengan minyak tipis Kita panaskan kukusan ya Jadi ini nanti setelah kita masukkan ke dalam cup pudding ini Langsung kita kukus Lalu taruh cup ke dalam kukusan Ini air cupusan sudah panas Jadi sedikit jarak Kemudian kita masukkan adonan Sebelum dimasukkan Adonan harus diaduk-aduk Ini tidak perlu penuh-penuh Karena akan mengembang Lima hijau Yang lima merah Kemudian kukus menggunakan api besar Selama 15 menit Sampai matang Nah setelah kita kukus Selama 15 menit Kue mangkuk sudah matang Kita angkat Wah cantik banget Kita angkat Nah ini bund Hasil kue mangkuk makarnya Kita olesi dengan margarin tipis Ada yang sampai merekah juga Ini masih hangat Saya ngolesnya Biar bisa merata ya margarinnya Kemudian kita taburi dengan keju Wah tambah mantep banget Ini dijual dengan cupnya Tidak perlu dilepaskan dari cup Lebih praktis ya bun Kalau bunda mau lepaskan Ini juga mudah kita lepaskan Dari cupnya Seperti ini Silahkan dicoba ya bunda Terima kasih sudah selalu nonton video saya Jangan lupa like dan subscribe Untuk ikuti resep-resep saya berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video saya Terima kasih sudah menonton video saya